enak banget gue disopirin sama hari kok cari bos gue lebih kan nopel lagi disana ya santai banget ya karena disopirin sama ya ampun sesuai aplikasi ya ya bu kalau udah dianggap keluarga seperti ini masih mau klop masih mau out ya perlakuan berbeda di tim Lesla yang mana seperti kali ini yang namanya lintar bahagia disopirin sama bu bosnya ya mereka bener-bener sesuai dan merakyat mau kemana ya cerita di hari ini tadi bahwa Lesti pergi ke babi sawernya Kak Loli siapa Loli? ya ini istri atas halilintar Aurel Hermansa yang menggerak bibi sawer sungguh membuat kita melihat Lesti yang begitu low profile dan berbaur dengan sahabatnya merasa senang dan tentu bahagia ya keakrapan antara Chris Dayanti Siren dan Titika Malsota Lesti mencuri perhatian kita sekalian hal ini menunjukkan menunjukkan attitude yang baik dari sosok Lesti sedangkan Bang Bi disibukkan dengan bisnisnya bersama Ko Rudi Rudi Salim sebagai juragan mobil support guest ya ya inilah beberapa cuplikan-cuplikan tentang ya video sobnya juga Kak Loli yang lagi mengadakan baby shower yang merupakan rentetan sebelum ia lahiran semoga lahiran Kak Loli nantinya berjalan dengan sesuai harapan ya sesuai harapan sehat dan dimudahkan ya itulah doa kita berlanjut dengan kisah Lesti dan Bilar tentu kita berharap juga Lesti dan Bilar selalu diberikan kekuatan guest selain rezeki yang melimpah ruah tentunya bodyguard asisten yang selalu menemaninya rupanya tak hanya satu sebagaimana disampaikan kemarin oleh Rizky Bilar bahwa Boril hari ini ya bukan kemarin hari ini saat ngomong-ngomong dengan yang namanya Bang Abdal Yusman bila sendiri menyampaikan bahwa sekarang yang namanya Boril adalah asisten pribadinya beserta Bagas tentu hal ini untuk membagi rutinitas saat mereka bekerja agar tidak terlalu payah so semoga Bagas ini setia tidak seperti sahabat Bilar yang baru satu tahun bekerja karena sudah dapat endorse dan menjadi band ambasador dari salah satu produk kosmet dia akhirnya pindah pindah dan meninggalkan Bilar dan yang paling tidak mengenakan ketika ia pindah pada orang yang ia kenal karena kedekatannya karena menjadi asisten dari Rizky Bilar yakni siapa lagi kalau bukan Shardin yang akhirnya memutuskan hengkang dari Rizky Bilar dan pindah kepada Putra Siregar ya kita tidak tahu kita doakan yang terbaik bagi keduanya dan tentu Lesti dan Bilar juga akan melakukan hal yang sama nyeseknya ya itulah guys karena dia pindah pada sahabatnya yakni Putra Siregar seandainya dia juga mengikuti Jeja dan bekerja pada orang lain atau puluk kam tentu hal itu tidak terlalu bermasalah semoga semua diberikan kebahagiaan termasuk si Lintar yang selalu ketawa-ketawa bahagia di hari ini karena ia merasa nyaman disupiri oleh bosnya sekali-kali ia bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi bos disupirin jalan kemana-mana hal ini tentunya untuk mengakrapkan suasana dan langkrofilnya dari Lesti maupun Bilar kita tahu dalam bekerja harus disiplin tetapi bagaimanapun juga bahwa kekompakan saling mendukung satu sama lain sampai titik finish tentu itulah yang diharapkan oleh kita sekalian dan so dengan hal ini marilah kita lihat dan simak berbagai komentar dan inilah komentar-komentar para Lesti Lallover terkait hal tersebut nanti kalian juga yang nonton kasih komentar bagaimana menurut kalian kehebohan di hari ini Tata Lesti Supiri si Lintar selamat menikmati 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 bagaimana menikmati jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman update tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati